Mohon perhatian, pintu teater satu susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk larui jendela. Terima kasih. Loh kapala mengancam pada kencana ambar ningsih. Huah ha 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 ha. Kau mau ikut aku atau suamimu ini akan aku siksa hidup-hidup. Hanya aku yang punya obat pemunah racun itu. Kau takkan ku beritahu nama racunnya. Ucap lo kapala tegas, kencana ambar ningsih serba salah. Di satu sisi dia sangat mencintai macan kumbang suaminya. Di sisi lain, dia sedang hamil besar. Di lain sisi, dia harus mendapatkan pemunah racun itu dan juga dia memikirkan keselamatan kelima muridnya. Putera lo kapala sendiri pun dibikin sengsara. Apabila dia melawan, kelima muridnya pasti dibikin lebih sengsara lagi oleh lo kapala. Mengenai sambungan-sambungan sendi yang diderita macan kumbang suaminya, pelan-pelan bisa dia sembuhkan bila sudah mendapatkan kepercayaan dari lo kapala, dia ada kesempatan menyambungkan lagi sendi-sendi pada tungkai kaki, pergelangan tangan dan persendian lengan macan kumbang suaminya. Akhirnya kencana ambar ningsih dan kelima muridnya mengikuti lo kapala ke pulau kencana lo kapala, di mana di sana telah berdiri rumah tinggal yang mewah, yang dibangun oleh tiga murid lo kapala atas permintaan guru mereka. Kembar, banyak dan warak tak tahu tentang kekejian dan kekejaman lo kapala pada paman gurunya yakni macan kumbang dan juga pada lingga putera keduanya, sebab mereka bertiga berada di pulau kencana lo kapala mengurus pembangunan rumah tinggal gurunya dan area lain di pulau itu. Lo kapala mengatakan pada ketiga muridnya bahwa macan kumbang paman gurunya dan lingga putera keduanya telah tewas saat berduel dengan beberapa gerombolan bajak laut yang menyerang kediaman paman gurunya. Sekarang pulau itu dihuni oleh para bajak laut, lo kapala dan yang lainnya selamat karena melarikan diri ke pulau kencana lo kapala. Lo kapala sebelum sampai di pulau kencana lo kapala telah memaksa kelima murid macan kumbang makan pil beracun, di mana masing-masing sebiji pil warna putih yang berbau amis namun tersentuh lidah terasa manis. Termasuk kencana ambar ningsih juga mendapat sebiji pil, tapi yang warnanya coklat. Berhubung kencana ambar ningsih hamil besar, pil coklat itu takkan mengganggu janin, melainkan memunahkan tenaga dalam kencana ambar ningsih seperti halnya yang terjadi pada macan kumbang suami kencana ambar ningsih. Pil coklat khasiatnya lebih cepat ratusan kali dari bubuk racun pemunah tenaga dalam yang setiap hari dicampurkan ke dalam makanan macan kumbang. Sedangkan pil putih yang diminum oleh kelima murid macan kumbang adalah racun yang bernama racun delapan luka. Tubuh orang yang terkena racun delapan luka, bila tak diberi pemunah dalam waktu satu purnama, maka kedelapan lubang dalam tubuhnya akan meledakkan pembuluh darah delapan kali sehingga darah keluar dari dua lubang telinga, dua lubang hidung, dua lubang mata, pada lubang alat vital dan juga pada lubang di pembuangan. Setidak-tidaknya mereka pasti menjadi lumpuh atau lebih parah lagi mati karena racun itu menghancurkan hati, menggegerkan otak, meremukkan limpa, meledakkan paru-paru, memuntir usus, memecahkan sepasang empedu dan membuat katup jantung pecah. Itulah khasiat racun dari delapan jenis ular berbisa yang Lokapala pelajarin dari Dewi Andini, salah satu gurunya. Lokapala adalah adik seperguruan Dewi Upas gurunya Dewi Sambi. Lokapala mengetahui bahwa racun dari layang Samba yang hampir menewaskan Arya Kamandanu adalah selaksa racun, dia memiliki pemunahnya, akan tetapi dia tak mau menolong Arya Kamandanu, dia bermaksud menggunakan Arya Kamandanu untuk menekan Pangeran Aditya Warman yang telah mengkhianatinya. Beberapa pekan sebelum terbunuhnya Amangkubumi Arya Tadah, dia diundang oleh Pangeran Aditya Warman yang mengajak dirinya bekerja sama. Awalnya semua berjalan sesuai rencana di mana tugasnya adalah menewaskan orang yang bernama Arya Kamandanu pendekar bekas Panglima Majapahit pengawal pribadi Amangkubumi Arya Tadah. Namun rencana itu tak berjalan sesuai rencana, layang Samba atas suruhan Pangeran Aditya Warman mendahuluin dirinya, dia dikorbankan oleh Pangeran Aditya Warman sebagai pembunuh Amangkubumi Arya Tadah. Begitulah adanya, dua pekan kemudian kencana ambar ningsih melahirkan bayi kembar perempuan, kedua bayi itu diasuh oleh Candini istri Lingau Putera Sulung Lokapala. Candini yang mengetahui rahasia itu, membuat Lokapala susah tidurnya nyap, hal itu dikatakannya pada Lingau, aku tak mau rahasia tentang asal-usul bayi kembar itu keluar dari mulut istrimu. Kau tahu apa yang harus kau lakukan bukan ucap Lokapala, hem, baiklah ayah, aku mengerti dan segera laksanakan balas Lingau. Malam itu, Lingau mengikat Candini sedemikian rupa dan tanpa belas kasihan, Lingau memotong lidah Candini istrinya. Sejak kejadian itu, Candini membisu dan fokus merawat bayi kembar itu, Candini sangat menyayangi bayi kembar perempuan kencana ambar ningsih, Ningrum dan Ningram adalah bayi kembar puteri kencana ambar ningsih. Baru satu pekan melahirkan, kencana ambar ningsih dijadikan istri oleh Lokapala, demi misi menyembuhkan macan kumbang suaminya dan tujuannya untuk mendapatkan kepercayaan Lokapala sehingga dia bisa mendapatkan obat pemunah racun dan membinasakan Lokapala, maka dengan sangat-sangat-sangat terpaksa, dia melayani hasrat binatang Lokapala setiap saat, walaupun dia baru sepekan melahirkan harus melakukan itu. Rupanya rencananya berhasil, tiga purnama kemudian, Lokapala percaya pada dirinya, Lokapala sudah berani meninggalkan dirinya dan pergi berlayar ke Pulau Jawa untuk membeli bahan-bahan keperluan hidup di Pulau Kencana Lokapala. Kelima murid perempuan macan kumbang di bawah serta, mereka dilepas ke dunia persilatan oleh Lokapala, kelima perempuan itu tahu mereka takkan bisa melawan Lokapala, mereka sangat menyayangi Kencana Ambar Ningsih yang sudah dianggap sebagai ibu. Mereka berlima diharuskan satu warsa ke depan kembali ke Pulau Kencana Lokapala, jika tidak, Kencana Ambar Ningsih akan dia siksa, mau tak mau kelima murid macan kumbang mengiyahkan. Sepeninggalan Lokapala, Lingau dan kelima murid suaminya ke Jawa, Kencana Ambar Ningsih bergerak cepat, mengajak Candini dan dua pelayan perempuan yang rata-rata berusia dua puluhan ke Pulau Ikan Emas. Bernama Darmaya dan Endari, Candini membawa serta puteri kembar Kencana Ambar Ningsih yang masih merah itu, menggunakan kapal kecil, mereka ke Pulau Ikan Emas. Cuaca yang kurang bersahabat menyebabkan lima hari baru mereka sampai di Pulau Ikan Emas, mereka disambut hangat oleh Lingga yang nampak selalu sesak nafas karena rusuk-rusuknya patah akibat perbuatan kejilokapala ayahnya. Beruntung tenaga dalam Lingga yang sudah mencapai tatanan tinggi mampu melindungi tubuhnya, Kencana Ambar Ningsih terenyuh melihat kondisi macan kumbang suaminya. Dia membawa banyak bekal makanan kering dan bahan-bahan obat untuk menyembuhkan macan kumbang dan Lingga tubuh macan kumbang terbaring kaku di atas pembaringan. Rupanya Lingga berusaha mengobatin macan kumbang dengan menggunakan kulit-kulit kayu menopang setiap sambungan sendi macan kumbang. Di dalamnya berisi obat patah tulang yang diramu dari dedaun sekitar Pulau Ikan Emas. Sedangkan luka Lingga sendiri tak diobatin. Kencana Ambar Ningsih sangat berterima kasih pada Lingga. Dia pun mengobatin Lingga hampir tiga pekan mereka di Pulau Ikan Emas. Macan kumbang sangat senang dapat melihat putri kembarnya. Dinda, kau akan kembalikah ke sana? Tanya macan kumbang bernada tak terima. Iya kakang, aku belum dapatkan pemunah racun. Aku sendiri juga terkena racun itu, jawab kencana Ambar Ningsih pada macan kumbang suaminya. Jahanam itu apa menyentuh tubuhmu, Dinda? Tanya macan kumbang cemburu. Dia tak menyentuhku, kakang. Kakang sekarang harus sembuh dulu, jawab kencana Ambar Ningsih berbohong tentang Lokapala yang mengambilnya menjadi istri dan dia harus melayani hasrat binatang Lokapala setiap hari. Kencana Ambar Ningsih tak mau macan kumbang semakin tersiksa lagi bila mengetahui yang sebenarnya. Baiklah Dinda, aku percaya padamu, ucap macan kumbang menatap sayang pada kencana Ambar Ningsih istrinya. Kakang, aku rindu bisik kencana Ambar Ningsih pada macan kumbang yang masih terbaring di atas pembaringannya. Akhirnya suami istri itu menumpahkan kasih sayang di atas pembaringan itu. Kencana Ambar Ningsih melayani macan kumbang dengan lembut dan hati-hati karena suaminya belum sembuh, namun dia memiliki kewajiban sebagai seorang istri. Dia sangat merasa bersalah pada suaminya. Malam itu mereka berdua melewatinya malam penuh kasih sayang. Esoknya Kencana Ambar Ningsih, Candini dan putri kembar macan kumbang kembali ke pulau Kencana Lokapala. Mereka meninggalkan Darmaya dan Endari dua pelayan perempuan Kencana Ambar Ningsih di Pulau Ikan Emas, tujuannya untuk merawat macan kumbang dan lingga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!